Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube sahabat sport. Khusus untuk anda para penggemar Persib Bandung, kami akan memberikan informasi terbaru tentang Persib spesial untuk anda. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka, dan sharekan info ini ke seluruh penggemar Persib Bandung ke seluruh dunia. Mari kita bergabung dengan menyimak informasi berita terbaru dari klub sepak bola kesayangan kita disini. Sang Kapten Squad Persib Bandung, Supar di Nasir pada hari ini, Rabu, tanggal 7 April tahun 2021, dikabarkan kembali mengikuti latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, BBLA. Diketahui, sebelumnya, Supar di Nasir sempat absen dari beberapa pertandingan Persib Bandung di Turnamen Piala Menpora 2021 lantaran dirinya mengikuti kursus kepelatihan. Supar di Nasir, yang merupakan pemain asal bangka itu melewatkan babak penyisihan grup Piala Menpora karena sedang kursus kepelatihan. Selain itu, para pemain yang tidak dibawa saat babak penyisihan grup kembali bergabung dengan tim. Tidak hanya Supar di, pemain yang lain yang nampak pada latihan pagi ini yakni Gian Zola. Pemain jebolan di klub Persib tersebut terlihat, telah terus menjadi pulih seusai naik ke meja. Pemberdahan, Zola sendiri benar masih berlatih terpisah. Dia cuma berlatih jogging serta sebagian menu latihan yang lain yang diberikan secara eksklusif. Ini jadi latihan awal skuad Pangeran Biru. Sehabis membenarkan diri lolos ke babak delapan, besar Piala Menpora 2021. Latihan pagi tadi, mula sekalian jadi dini dari persiapan Pangeran Biru buat memandang babak berikutnya. Pemain seperti Puja Abdillah, Indra Mustafa, dan Akhil Safik ikut bergabung. Persib sendiri sampai saat ini masih menunggu lawan yang akan dihadapi pada babak delapan besar Piala Menpora. Lawan Maung Bandung baru akan ketahuan, pada hari ini saat grup C yang dihuni oleh Persebaya Surabaya, Madura United PS, Sleman, Persib Kediri, dan Persela Lamongan, menuntaskan pertandingannya. Sleman Maung Bandung Terima kasih.